Baik, kami mohon perwakilan dari teman-teman Ojek Online Bisa, siapa? Bapak? Ya, Bapak, boleh Silahkan, Pak Silahkan, Bapak Silahkan Di sini ya, Pak? Izin Ya, Bapak bisa di sini Mohon diisin di sini, Pak Pak, izin, iya Boleh izin, Pak, jaketnya bisa dilepas Mohon izin ya, Pak Mohon izin, Pak Iya, mohon izin ya, Pak Maaf, iya Siap, terima kasih banyak, Bapak Siap, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, MC, udah dikasih kesempatan Pak Anies, terima kasih Gus Imin Teman-teman Ojol semua Buruh Kawan-kawan mahasiswa Tadi saya ingin menanyakan tentang regulasi Tentang Ojol itu banyak Tapi Alhamdulillah, tadi Pak Anies sudah menjelaskan Tentang aturan, mudah-mudahan itu bisa menjadi yang pertama di Indonesia Saya cuma ingin menceritakan pengalaman Alhamdulillah Di Ojol Pak Anies ya, saya sudah 10 tahun 10 tahun di Ojol Pada saat Ojol berdiri Itu argonya 1 kilo sampai 5, 5 ribu Dan itu kalau kita narik 0 sampai 5 kilo pada saat pertama berdiri 25 ribu Dan itu potongannya cuma 20 persen Dan kami menerima 20 ribu Dan sejedak semenjak pergantian presiden Itu tarif makin turun Pak Anies Sampai hari ini semua teman-teman Ojol merasakan 0 sampai 5 kilo 16 ribu Itu belum dipotong Pemotongannya pun lebih dari 20 persen Itu kalau kita narik 0 sampai 5 kilo tunainya 16 ribu Kami Ojol menerima cuma 10.400 Itu sangat murah sekali Karena kami motor sendiri, bensin sendiri Kalau ada kerusakan kita yang tanggung sendiri Dan kami ingin Yang hanya kami Ojol sampaikan Mudah-mudahan Kami berharap Yakin mudah-mudahan ada perubahan di 2024 Untuk semua Dan kami berharap tarif itu kembali normal Karena kami merasa sebagai Ojol Kami tidak ingin anak kami pun menjadi Ojol Kami ingin kami Ojol Anak kami bisa jadi sarjana Betul teman-teman Ojol Kita ingin anak-anak kita sarjana Pak Anies Dan kita ingin kesejahteraan juga Kami ingin bukan sekedar sarjana Tapi kita ingin kami Ojol Mampu mengkredit rumah Hanya itu harapan kami Mudah-mudahan Dan di 2004 Ada regulasi Ada tarif segala macam Yang bisa memberikan kesejahteraan Para Ojol dan buru yang ada di hari ini Terima kasih Pak Anies Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa Pak? Itu namanya drone online Kuatirnya bukan dari panitia loh itu Dari bin Khus Jangan nyelepet-nyelepet Khus Ya Bung Awaludin Bung Awaludin yang tadi disampaikan Tadi kita juga sudah bahas Tapi terima kasih atas ceritanya Dan menurut saya inilah Semangat yang harus dimiliki oleh Seluruh pelaku usaha di Indonesia Apa yang penting? Apa yang dikatakan Bung Awaludin tadi? Ketika kita berpikirnya jangka panjang Dan mau melihat ini jangka panjang Maka itu akan menguntungkan Bagi seluruh pelaku usaha Saya berilustrasi Ketika pengemudi Ojol Mendapatkan pendapatan yang minimnya minim Anda tidak bisa kredit motor baru Anda tidak bisa kredit Rumah baru Artinya Anda tidak ikut di dalam Komponen yang punya daya beli Yang juga menguntungkan industri Kalau pengemudi Ojol Bisa menabung Bahkan bisa kredit Maka industri motor Juga akan diuntungkan Karena penjualan motor akan meningkat Ketika dia punya daya beli Dia bisa kredit Dia bisa kredit rumah Maka perbankan diuntungkan Maka industri properti diuntungkan Jadi ketika kita Membuat pekerja Bisa menabung Bisa punya kesejahteraan baik Maka daya beli yang meningkat itu Sebenarnya penggerak ekonomi Ini yang sangat luar biasa Jadi pemerintah itu harus berkomunikasi dengan baik Dengan seluruh pelaku Bahwa ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan kita semua Mari melihatnya Yang Anda katakan Membuat Saya bisa menyampaikan pesan ini kepada semua Kesejahteraan buruh Adalah daya beli buruh Dan daya beli buruh adalah Penggerak perekonomian Yang akan membantu Menggerakkan keseluruhan perekonomian kita juga Gitu ya Makasih